Dinas Ketahanan Pangan, Kota Tanggerang menggelar vaksinasi gratis untuk hewan peliharaan seperti kucing dan anjing. DKP rutin menggelar vaksinasi gratis di Gedung Cisadane maupun di tiap-tiap wilayah di 13 kecamatan sekota Tanggerang. Menurut Kepala Bidang Pertanian, Ibnu Arifianto, kegiatan vaksinasi telah rutin dilakukan sepanjang tahun ini. Dan untuk di Kecamatan Karawaci kali ini, DKP menyediakan 100 vaksin. Kegiatan hari ini adalah kegiatan yang rutin yang kita lakukan panjang tahun ini. Hari ini kami bersama dengan Kecamatan Karawaci melakukan vaksinasi hewan kecil, itu anjing dan kucing. Untuknya hari ini adalah kucing. Jadi kita siapkan sekitar 100 dosis walaupun pendaftaran kita batasi sehingga kita bisa melayani masyarakat dengan baik. Dalam kondisi pandemi, hewan peliharaan juga harus diperhatikan kesehatannya. Dianaranya dengan diberikan vaksin. Oleh karena itu, untuk memenuhi permintaan warga akan kebutuhan vaksin bagi hewan peliharaannya, pihak Kecamatan Karawaci bekerjasama dengan pihak DKP menggelar vaksinasi gratis. Vaksinasi gratis ini sangat dirasakan langsung oleh masyarakat salah satunya Lina, pemelihara hewan yang membawa anjing kesayangannya ke kantor Kecamatan Karawaci pada Kamis 12 November 2020. Sangat membantu sekali, apalagi saya itu pencinta. Saya banyak kucing-kucing juga, kucing liar. Kan kemarin ada yang gratis tuh, bukan gratis, subsidi lah. Jadi saya urunan, saya minta sama warga, kita nggak bisa sendiri karena itu kucing liar. Saya kesian juga. Begitupun dengan yang dirasakan Yuliasi, ia merasa senang dapat memperoleh vaksinasi rabias gratis untuk kucing periharaannya yang kini berumur 11 bulan. Dia sangat bermanfaat ya, tapi kan biasanya warga itu merasa bahwasannya melihara kucing. Itu kan maksimal. Vaksinnya, pengeliharaannya maksimal. Jadi dengan adanya vaksin ini kan setidaknya warga juga ada yang minat. Tim Liputan, Tanggelang TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.